Salah seorang personel di telantas Polda Kaltim, Briptu Almaida mengungkapkan rasa bangganya menjadi pasukan upacara peringatan tanggal 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara, IKN. Dia merupakan bagian dari satu peleton polisi wanita atau poluan Polda Kaltim yang bakal mencatatkan sejarah sebagai pasukan upacara tanggal 17 Agustus 2024 perdana di IKN. Ditemui tribun Kaltim.co usai latihan rutin di Mako Satbrimob Polda Kaltim, Almaida menyatakan perasaan bahagianya bisa terpilih. Perjalanan Almaida hingga mencapai titik ini tidaklah mudah. Dirinya harus melewati serangkaian seleksi ketat, mulai dari tes tinggi badan hingga kebugaran fisik. Latihan intensif dimulai sejak tanggal 7 Juni keseluruhan rangkaian latihannya meliputi latihan fisik dan mematung atau yang dikenal sikap lilin. Latihan mematung atau sikap lilin pun dilakukan bertahap. Almaida mengungkapkan bahwa latihan mematung awalnya dilakukan selama satu jam, kemudian ditingkatkan menjadi satu setengah jam lebih. Latihan itu tetap dilaksanakan meski cuaca tak menentu. Demi menjaga kondisi fisiknya, Almaida juga melakukan persiapan tambahan. Almaida menutup pembicaraan dengan menekankan pentingnya menjaga kesehatan, terutama menghadapi cuaca yang tidak menentu. Perasaannya yang pasti bangga ya, seneng, karena kapan lagi bisa ikut berkontribusi dalam upacara kemerdekaan Republik Indonesia pertama kalinya di IKN. Kamu sendiri ketika diajak itu gimana? Informasinya ditunjuk atau seperti apa? Iya, jadi melalui beberapa proses seleksi. Yang pertama itu yang bujang dulu, kemudian yang tinggi-tinggi. Jadi ada beberapa seleksi-seleksi hingga terpilih sampai saat ini mengikuti latihan. Untuk latihan sendiri sudah berapa lama ini? Saat ini sudah hampir dua bulan kita latihannya. Dari tanggal 7 Juni. Bentuk latihannya seperti apa? Latihannya ada latihan fisik dan latihan mematung. Latihan fisik sendiri itu kita diawali dari lari, kemudian penguatan-penguatan untuk menguji fisik kita biar kuat dalam mematung. Kan juga tadi diwatung dengan cuaca yang cukup panas ya? Betul. Karena disesuaikan juga di tempat sana nanti informasinya kan juga panas, jadi disesuaikan untuk menghadapi pada kondisi yang sebenarnya seperti itu? Iya, dalam latihan ini sendiri kita dituntut untuk bisa kuat berdiri, karena... Tunggu-tunggu Mas. Untuk latihan sendiri ini kan cukup panas kan ya? Apakah karena disesuaikan dengan kondisi sebenarnya nanti pada saat upacara personal di IKN atau seperti apa? Iya, jadi untuk situasinya sendiri kan kita belum tahu nanti pada saat hari hanya di IKN itu bakal hujan atau panas, itu kita belum tahu. Jadi latihannya ini meskipun hujan, panas, kita tetap terus latihan di tempat terus setiap hari biar fisik kita kuat dan dalam menghadapi latihan, dalam menghadapi upacara di IKN nanti. Untuk latihan cukup terkiwa dan seluruh mematung itu, berapa lama sebut rasinya untuk latihan seperti itu? Untuk mematung sendiri kita dilakukan secara bertahap, pada saat awal-awal itu kurang lebih kita mematung selama satu jam, dan saat ini kita sudah mulai mematung kurang lebih satu setengah jam lebih. Selama latihan ada kendala nggak yang dihadapi? Untuk kendala tidak ada sih, cuma tergantung fisiknya masing-masing perorangan lagi, kalau misalnya lagi kurang fit, bisa nggak gitu deh. Untuk kendala sendiri ada yang dihadapi nggak selama pelatihan ini? Kalau untuk kendala sementara ini nggak ada sih, tapi mungkin lebih ke masing-masing personalnya, seperti itu. Kalau kamu sendiri persiapan apa yang kamu lakukan? Ada vitamin atau seperti itu? Kalau dari saya sendiri, persiapan yang salah lakukan adalah minum vitamin, minum air putih yang banyak, karena cuacanya ini kan tidak menentu. Jadi kadang hujan, kadang panas, jadi harus banyak-banyak minum vitamin dan minum air putih. Dan istirahat yang cukup? Dan istirahat yang cukup pastinya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.